baik sekarang teman-teman ini adalah contoh jurnal yang akan saya review terlebih dahulu kita akan membuat file kosong di word sebagai tempat untuk kita mereview jurnal dokumen ini saya berikan nama atau saya tulis disini sebagai belajar review jurnal ilmiah untuk review jurnal biasanya terdapat beberapa poin penting poin-poin dalam review jurnal yang pertama adalah pastinya ada yang namanya judul dari jurnal nah untuk judul jurnal sendiri teman-teman bisa lihat di jurnal yang di review yaitu sistem informasi geografis berbasis web pemetaan potensi panas bumi Indonesia menggunakan google maps poin yang kedua yaitu nama jurnal nah untuk teman-teman ketahui bahwa biasanya untuk nama jurnal terdapat di bagian kiri atas ataupun bagian tengah bawah untuk jurnal ini namanya adalah jurnal dasi dan letaknya berada di bagian kiri atas selanjutnya ada volume dan halaman nah untuk volume dalam jurnal ini yaitu volumenya volume 13 dan letaknya berada di sisi kiri atas kemudian untuk halamannya halaman 60 sampai dengan 64 dengan letak di bagian tengah bawah selanjutnya teman-teman tulis di dokumen review jurnalnya poin lanjutannya adalah tahun publish nah untuk tahun publish nah untuk tahun publish biasanya atau pada umumnya letaknya berada di sisi kiri atas ataupun di bagian tengah bawah untuk jurnal ini letak dari tahun publishnya berada di sisi kiri atas dengan tahun 2012 poin selanjutnya yaitu penulis jurnal bisa dilihat penulis dalam jurnal ini yaitu Nurania Muslim dan Andi Sunyoto selanjutnya yaitu reviewer nah untuk teman-teman ketahui bahwa reviewernya adalah orang yang melakukan review artinya jika teman-teman yang melakukan review maka reviewernya adalah teman-teman sendiri poin selanjutnya adalah tanggal review untuk tanggal reviewnya bisa kalian isikan tanggal review yang sedang melakukan review jadi untuk tanggal review ini teman-teman isikan tanggal yang akan teman-teman lakukan sebagai tanggal review kemudian poin selanjutnya adalah latar belakang nah untuk latar belakang bisa teman-teman lihat di bagian pendahuluan dari jurnal atau pun bisa teman-teman lihat di bagian abstraknya abstrak dari jurnal yang teman-teman review nah untuk latar belakang dalam video ini saya percepat saja sebagai bagian dalam mengurangi durasi video nah untuk latar belakang sendiri teman-teman saya lihat pada bagian pendahuluan pada bagian paragraf pertama sampai dengan kedua jadi untuk latar belakang teman-teman bisa ambil langsung dari jurnal yang teman-teman review atau teman-teman ambil langsung namun jika menurut teman-teman kalimatnya tidak terlalu nyambung antara paragraf pertama dengan paragraf kedua maka teman-teman bisa tambahkan kalimat penghubung yang bisa menghubungkan dua kalimat itu ini adalah contoh latar belakang yang saya ambil dari jurnal yang saya review banyak dari teman-teman semua yang bertanya apakah review jurnal memiliki format nah untuk pengetahuan teman-teman semua bahwa dalam review jurnal umumnya tidak memiliki format namun ini hanya sebagai media untuk mempermudah dalam review jurnal oke kita lanjut pada poin selanjutnya yaitu perumusan masalah nah ini bagian penting juga teman-teman dalam penulisan karya ilmiah baik itu makalah skrisi, proposal, tesis karya tulis ilmiah bagian yang sangat penting adalah rumusan masalah yang diambil nah biasanya kita yang melakukan review akan dituntut untuk melihat atau membaca secara detail apa yang tertuan dalam jurnal sehingga bagian-bagian penting seperti perumusan masalah kemudian nanti kita lanjut pada tujuan itu dapat kita lihat dan kita mengerti dengan baik sehingga pada bagian reviewnya kita bisa sampaikan dengan benar sesuai yang ada dalam jurnal untuk perumusan masalahnya teman-teman biasanya disampaikan dengan kalimat tanya secara langsung ataupun ada beberapa jurnal yang cara penyampaian rumusan masalahnya menggunakan kalimat-kalimat umum yang mengharuskan teman-teman untuk menganalisa kalimat yang mencerminkan perumusan masalah tersebut contoh disini perumusan masalahnya adalah bagaimana menyediakan informasi lengkap dan detail mengenai wilayah kerja perkembangan eh sorry pertambangan atau yang biasa disingkat dengan WKP ini adalah contoh rumusan masalah yang yang didapat dalam review yang sorry yang didapat dalam jurnal yang saya review kemudian poin selanjutnya ada tujuan nah tujuan dari jurnal ini bisa teman-teman lihat dan dapatkan dengan mudah ketika teman-teman sudah menemukan perumusan masalah dari jurnal tersebut sebagai contoh tujuan dari jurnal ini adalah menyediakan informasi lengkap dan detail mengenai wilayah kerja pertambangan jadi sudah dipermudah menemukan tujuannya ketika perumusan masalah yang sudah ditemukan untuk poin selanjutnya adalah manfaat nah harusnya teman-teman yang sudah sampai di tahap penulisan proposal kemudian sudah masuk di bagian tahap penulisan skripsi ini adalah poin-poin yang teman-teman harus harus mengerti harus kuasai secara secara penuh karena dari latar belakang kemudian perumusan masalah tujuan manfaat itu adalah bagian-bagian penting yang tidak terlepas dari penulisan proposal tesis skripsi karya tulis ilmiah dan penulisan-penulisan ilmiah lainnya oke untuk manfaatnya adalah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui lokasi dan potensi panas bumi di panas bumi yang dimiliki selanjutnya teman-teman kita masuk pada poin metode logi penultian atau metode penultiannya jadi untuk metode penultian karena posisinya pada video kali ini saya memberikan contoh cara belajar review jurnal ilmiah secara umum sehingga untuk proses analisa metode penultian kemudian proses analisa rumusan masalah nantinya saya akan mencoba untuk membuat video-video selanjutnya yang bisa membahas kedua bagian ini oke untuk metode penultiannya bisa teman-teman lihat di jurnal nah untuk metode penultian ini bisa teman-teman langsung salin dari metode penultian yang ada pada jurnal yang teman-teman review ataupun terlebih dahulu teman-teman analisa supaya lebih mempertajam lagi pengetahuan yang dimiliki dalam proses penganalisaan metode penultian ini bagian penting juga sebagai dekal yang nantinya untuk teman-teman yang baru masuk pada tahap-tahap proses penulisan proposal kemudian lanjutan dari proposal nantinya skripsian ini bagian yang sangat penting metode penultian bagian yang sangat penting sehingga teman-teman harus lebih paham kemudian lebih kuasai apa yang teman-teman review sebagai contoh disini teman-teman metode penultiannya adalah bisa teman-teman baca untuk menganalisa kelemahan dari sistem ini diperlukan analisis SWOT nah jadi analisis SWOT dia analisis yang memberikan berbagai kemungkinan kemungkinan yang bisa dihitung oleh si penulis jurnal ini bisa teman-teman lihat dalam video ini sebagai contoh sehingga nantinya jurnal yang teman-teman review bisa dengan jeli melihat metode penultian itu untuk metode penultian ini sengaja saya kasih lambat videonya di normal tujuannya agar teman-teman bisa lebih lebih paham dalam milih contoh yang yang coba saya sampaikan ini sebagai gembaran untuk teman-teman nantinya review bagian metode penultian jadi dalam jurnal ini penulis menyampaikan bahwa untuk menganalisa kelemahannya kelemahan dari sistem pemetaan sorry web sistem pemetaan berbasis web penulis menggunakan analisis SWOT jadi ada kekuatan yang dihitung oleh penulis kemudian kelemahan yang dihitung oleh penulis ancaman peluang kekuatan yang 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 dihadirkan ketika websitenya bisa diimplementasikan kemudian kelemahan yang dihitung ketika websitenya diimplementasikan kemudian ada kesempatan ada zaman nah poin selanjutnya ada hasil penelitian jadi untuk hasil penelitian teman-teman bisa lihat di hasil penelitian yang terdapat pada jurnal yang direview untuk hasil penelitian ini teman-teman bisa dengan mudah langsung melihat hasil penelitian yang ada kemudian masukkan dalam file reviewnya ataupun teman-teman bisa lakukan analisis jadi untuk hasil penelitian ini teman-teman bisa lampirkan gambarnya ataupun dengan kalimat kalimat yang ada dalam hasil penelitiannya perlu teman-teman ketahui bahwa pada bagian sebelumnya yaitu metode penelitian ada beberapa bagian penting yang perlu diketahui untuk menganalisa metode penelitian oleh sebab itu seperti yang dari awal sudah saya katakan dalam video ini hanya mengulas secara umum namun untuk analisa metode penelitian perumusan masalah kemudian tujuan dan hasil penelitian akan saya bahas di video-video selanjutnya semoga dengan review ini teman-teman bisa memahami apa yang tertulis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih